Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita berada di sebuah kampung pedesaan wilayah pedalaman Kabupaten Bojonegoro Kampung tersebut belum pernah dieksplor atau diunggah di media sosial bahkan sekalipun dibahas dan diulas Adapun di kampung tersebut bumi hamparannya beberapa rumah-rumah yang ada di perkampungan ini bisa dikatakan diletakkan atau numpang Karena disini bumi hamparannya dominan dengan batu Jadi bila mana kita menggali tanah paling-paling hanya 20 cm atau 30 cm kita sudah berpapasan dengan batu Karena bumi hamparan yang ada di kawasan perkampungan ini ada dua kendala Yang pertama orang di perkampungan ini tidak bisa bikin sumur atau ngebor untuk bikin sumur air Yang selanjutnya di kawasan perkampungan ini orang setempat tidak bisa bikin sebuah galian Misalkan untuk galian apabila ada orang yang wafat Jadi seluruh warga yang ada di perkampungan ini apabila pada suatu saat ada yang berpulang atau ada yang wafat Maka jenazah tersebut dibawa keluar dari lokasi area ini kurang lebih sejauh 2 km ke sebuah tempat yang bisa digali Pada kali ini video yang anda lihat berbeda dengan video-video sebelumnya Bila video-video sebelumnya kita selalu tersugui pemandangan-pemandangan yang basah, segar, bugar Namun kali ini anda tersugui pemandangan-pemandangan yang kering Karena di perkampungan ini juga sedang musim kering Dan tentunya saat ini ya tidak hanya di perkampungan ini saja Namun di sini kita merasakan parah Rumah-rumah itu, bangunan itu terletak di atas bebatuan Jadi bila musim kering seperti ini, mereka tidak bisa bikin sumur Atau tidak bisa melubangi bumi Karena yang ada di sini adalah batu-batu Terus lokasi ini berada di desa Manejonegoro, Jawa Timur Nah jadi di sini banyak tumpukan-tumpukan batu Kita pun tidak bisa membayangkan betapa susahnya golek banyu atau mencari air Apabila kita itu hidup di dataran seperti ini Nah ini batu Batu gumuk kalau orang Jawa bilang ya ini batu Jadi itu pohon pisang itu tumbuh dengan tanah yang sedikit Bahkan pohon-pohon yang lain pun kebanyakan tumbuh di atas bebatuan Sekarang marilah kita belusukan atau kita masuk di perkampungan-perkampungan ini Namun kendatipun sekarang di musim kering musim kemarau seperti ini Di kampung ini pun juga ada kegiatan pawai budaya atau karnapal Ini tadi di sini penghuninya itu sama keluar semua Tidak ada penghuni pada melihat karnapal mungkin itu Terus di depan rumah itu tadi kan ada beberapa tumpukan-tumpukan atau gundukan-gundukan batu Sebelum Pak D menyalakan kamera Pak D pernah menanyakan kepada orang yang sedang pulang dari hutan membawa kayu Namun orang tersebut mengatakan Jangan sekali-kali membahas tumpukan batu yang ada di depan rumah itu Lalu saya bertanya lagi Kenapa Pak? Kenapa Pak? Sudahlah Mas pokoknya jangan membahas itu Karena bila itu dibahas banyak hal-hal yang tabu Dan ada kaitannya dengan tradisi lelugur Sampai di sini masak sampai tidak paham toh Orang tersebut mengatakan seperti itu Yang terdengar di sini itu suara-suara burung Suara angin Dan suara musik Tayub Pak, nyaman saya itu Pak aku bisa bergurau aku bisa bergurau jadi aku mau ngalik karena apa? betul ini ini berarti ini gerian yang jaringan paling ujung ini gerian yang jaringan paling paling pinggir ini ini pun ada pun ada berarti kalau kita bergurau ini itu 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 masuk diunggahnya itu 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 ini itu itu ini 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 video ini 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 itu kalau sampai Tegalan saya 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 satu-satu saat mereka waktu-watu lagi oke moga pak moga lanjut anumali oke 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 di daerah sini tegalannya atau kebunnya itu ladang itu rapi sekali semacam ada pematang diberi beratas dengan tumpuan-tumpuan batu ternyata solusi untuk mengatasi kekurangan air di kemarau ini canggih juga dari tidak jauh tempat sumber itu berada dibangun sebuah tor setinggi mungkin terus nanti akhirnya itu terbangun selamat menikmati selamat menikmati menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Hai 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 Semangat Angginipun Dari Akan didayah Nampak Alhamdulillah Mantap Paripurno Angginipun Lumampak Saking Olahkan Keragun Penis Olahkan Untuk Setelah Kepada 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 Sini Peserta Karnaval Itu Sudah Kemalaman Atau Kedaluar So Karena Dua versi sekaligus Jadi satu Versi pelajar dan versi umum Tadi sebenarnya Di sekitar sini Banyak sekali Orang Ibu-ibu dan bapak-bapak Menunggu Mereka lewat Dari jam Setengah satu siang Namun karena ya mereka itu juga ada keperluan lain Seperti ngandang niwedus, ngombe niwedus, makan epitik, ngandang epitik, dan lain sebagainya Akhirnya ibu-ibu semuanya itu memilih pada pulang Nah sekarang kita melihat barisan peserta kurang lebih ada 30 Eh 23 23 peserta karnapal kewengan atau kemalaman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini untuk versi yang pelajar selamat menikmati 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 selamat menikmati